Salah seorang menumpak motor di ladunya, satu tas kata brak bus antar kota jurusan Garut, Jakarta, di jalan raya Abdullah bin Nuhci Anjur. Ita kecelakaan te di erong kerendapan baluker rem gesblong, ku kituna menumpak motor ke seret tepika 10 meter. Punya kaweski tukayan motor korban anu dikadalikan kubu di Jenggarwana Rosmelini anu ringsek, satu tas ditabrak bus karunia bakti jurusan Garut, Jakarta, di jalan raya Abdullah bin Nuh, Kabupaten Anjur. Halika kejadian di erong rem eta bus ges de fungsi, nabrak nutumpak motor hari penana. Korban Anukatohian Ngaran Rosmelini warga Bojong Asih Cianjur, tilar dunia di tempat kejadian, satu tas kaseret gubes tepika 10 meter. Warga nunyaksian seharita ngegarotong jasad korban. Hari salaki korban Budi ngajol kasih si jalan turukurnandangan tatu muesan di Nalengen, Jeng Sukuna. Cek warga nunyaksian, kayaan pata lima rega harita kermacet, tapi dumadak motor ditabrak bus anu tarik majuna titukangen. Gimana nih kondisinya? Kalau saya tidak jatuh persis, tahu saya akan ngebrang. Yang tahunya anak kecil di sebelah sini. Pas saya ngebrang, kalau motor di situ, saya di sini. Ini perempuan ini sudah di sini. Saya bawa ke situ suaminya. Kita diminum, nggak mau. Saya tanya keluarga siapa dari penyokasi. Keluarga siapa, Pak Adang. Posisi motor lagi arah kemana? Di sini. Keryatan mobil gimana? Di sini, kondisinya. Yang saya yang tahu, tahu nge, dari situ, berduk, suara itu, suara dendupan itu. Nabrak berapa kendaraan ini? Kalau dilihat tadi. Yang saya tahu nge, ya. Yang saya tahu nge, dua, dua. Dua motor. Sejeroning gitu, supir bus diamankan pihak polisi pikir di Penta Katerangan, Patalikan Eta Kacilakaan. Hari jasad korban, seharita langsung dibawa ke rumah duka pikir di Kurebgen. Heri Setiawan, Bandung TV.